Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah direstui oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Dipilih Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini, pemindahan Ibu Kota Negara telah memiliki payung hukum berupa undang-undang dan Ibu Kota Negara disampaikan oleh Jokowi telah diberi nama, Nusantara, atau IKN Nusantara. Dikabarkan Presiden Jokowi akan sambang ilokasi IKN Nusantara. Meski sudah pernah namun kali ini akan datang lagi, meninjau bendungan IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Jadwal kedatangan Presiden Jokowi Dodo ke Ibu Kota Negara direncanakan pada Rabu 22 Juni 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh pelaksana tugas PLT. Bupati Penajam Pasir Utara PPU, Hamdam kepada Tribun Kaltim.co pada Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Dia jelaskan, kunjungan kali ini dalam rangka meninjau beberapa pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku. Presiden dijadwalkan tiba di Sepaku pada tanggal 22 Juni pagi. Kemudian lanjut makan siang di titik 0 IKN, ungkap Hamdam pada Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Mengenai surat pemberitahuan kunjungan Jokowi ini, disebutkan Hamdam pihaknya telah menerima sejak beberapa waktu lalu dari Sekretariat Negara. Lebih lanjut dikatakan Hamdam, kunjungan Presiden Jokowi kali ini ke Sepaku, bukanlah agenda utama. Sebab, agenda utama orang nomor 1 di Indonesia itu ke Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka menghadiri Kongres 32 dan Majelis Permusyawaratan 31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI di Kota Samarinda pada tanggal 22 Juni tahun 2022. Terima kasih telah menonton!